Oke halo guys, balik lagi sama gue PG Hari ini, kali ini kita akan belajar Kengkang suaku konsep Geri React yang penting yaitu Kengkang React Rooking Oke so far kita udah Bikin banyak komponen, kita udah belajar Use Effect, Use Cake, Use Ref Tapi kita belum belajar gimana cara Rooking Geri React alias kalau kita punya Pageline selain homepage What to do? Karena spesialnya React adalah di SPA Yaitu Single Page Application But even SPA have Pages, ada banyak page-page Lain yang sebenernya direngger ke satu page Dan how? How do we Achieve that rocking system? Ada sebuah package yang memang spesial Dibuat untuk menghandle kasus Rooking yang namanya adalah React Rooker Gomp Nah kita akan install ini dan kita akan install Axios Untuk ngambil-ngambil gaganya By the way kalau kalian mau install sesuatu Aku pake Yarn, tinggal pake YarnX Kalo NPM pake NPMI Kalo Yarn pake YarnX Gak mau package-nya sama-sama aja Dan look how fast it is So yaudah We go for Google Kita YarnX card Dan kita akan beresin Hal-hal ini sebelumnya Yang sebelumnya juga give you guys Sebelumnya udah kita beresin So Kita beresin dulu Oke sekarang Udah gue bersih Ngeriaknya Dan kita balik ke Hello World Seperti biasa Nah sebelumnya Agar mempermugah Kita copy dulu Segi keko ke CSS Biar rapih Ya sangat rapih Oke We go for dulu Kita mulai import Beberapa hal yang akan kita pakai Di React Rooker Dome Import from React Rooker Dome Apa aja yang kita import Pertama kita harus import Namanya browser Rooker Dan Ini biasanya diganti Nama jadi Rooker doang Ini basically adalah Congenger yang akan nge-rap Semua hal yang bisa di-root Pada akhirnya Pusing ya Whatever Pokoknya Just use ya Enggang kita perlu link Enggang kita perlu switch Enggang kita perlu rap Begannya Rooker sama Rook apa Lagi kita lihat Oke Kita import dulu semuanya And then nothing happen Of course Sekarang kita First game first Kita harus rap Semuanya dalam Rooker Karena Hanya kompong-kompong Yang dalam Rooker ini Yang bisa memakai fungsi-fungsi Bawaan di React Rooker Dome Oke Nothing happen Karena memang giga-gagang Harusnya terjadi Kita mulai dengan link Link ini basically adalah Anchor tag Kalau di HTML biasa Misalnya kita bikin page about Dengan inginnya about Harusnya muncul Oke Kenapa giga muncul Oh itu muncul di bawah about Salah Berarti harusnya giga alam sini Oke Ya you go Kalau kita pencek ini URL-nya berubah Dan giga agak halaman yang lain berubah Karena kita belum beres Sampai link But anyway Kita bikin link dulu yang banyak Ini link kosong buat ke home Ini about Kita mau bikin post Dan udah mungkin Tiga link aja dulu Dan kalau kita pencek post URL-nya berubah lagi post Kalau kita pencek about URL-nya berubah lagi about Nah Link itu kugasnya Cuma merubah URL Sedangkan yang merubah Apa yang dikampilkan Itu namanya route Jadi disini kita punya route Route itu ngerima parameter pack Kalau packnya biasa Misalnya kita mau render Ini homepage And then Kalau packnya post Kita mau render Ini post page Dan ini about page Dan kalau kita pencek home Ini homepage Di bawah ada tulisannya Kayaknya kita harus pinggalkan route-nya Ke galam sini juga Ke galam app Ini homepage Ini post page Ini about page Nah perlu diperhatikan Kita kira-kira pencek homepage Cuma ini homepage-nya muncul Sesuai yang kita mau Kalau packnya ini Ya muncul Ini homepage Dan kalau packnya post Packnya post Disini packnya udah post Tapi disini muncul Ini homepage juga Tapi muncul ini post page juga Jadi route ini Sistemnya adalah Apapun yang match Ini agak slash Ini juga agak slash Maka kalau kita Slash post Maka ini match Ini juga match Maka akan render dua-duanya Tapi kita gak pengen kayak gitu Gengkunya Karena bakal chaos Post nanti kalau Gisi nanti Gue bikin sakurak lagi Agak Post slash Gekal Makin repot lagi Makin banyak Oleh karena itu Kita harus nge-rap ini semua Galam yang namanya switch Sesuai yang kalian tahu Kalau di programming Switch itu Cuma Agalah Switch ini agak conditional khusus Dimana hanya Saku Keluarannya Kalau Kalau Kayak java switch Case Kalau Saku Januari Kalau Gue Februari Yang Saku Enggak Kalau Kikal Garep Semuanya Dalam switch Maka Kenapa Kiga game Berubah Oh Kenapa Tiga game Berubah Karena Switch ini Hanya Memaskikan Cuma Saku Yang keluar Artinya Yang pertama Match Alias Ini selalu Match Pas Muncul Nah Biganya Kalau Gue Nga Nga Nginya Ke Akas Ups Salah Kalau Gue Nga Ngan Nginya Nginya Kekas Home Ngan Kayak Gini Post Ngan Berubah About Ngan Balik Ke Home Page Karena Post Nga Mesh Kesini Jadi Nga Mesh 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 Switch Nah Untuk Memaskikan Pas URL Ngan Harus Nginya Bukan Inclus Nginya Doang Kita Harus Kambah Yang Saku property namanya Ixec Kekika-kika ngulis ini Harusnya dia udah jelas sesuai yang kita mau Home Post About Oke So far so good Sekarang Kika gak pengen bikin page semuanya disini Semuanya di AppJS Itu bakal banyak banget Yang bakal melalahkan Buat kita mainkan Oleh karena itu Kika bikin saku folder baru Namanya Pages Baru disini Kika bikin agak Home Home GodJS Terus kika bikin Kompong yang biasa Ini Home Ini homepage Terus kika export default home Dan Vula Kelar And by the way Kalian gak perlu masih kurang-kurang awal disini Kalau mau langsung return Karena ya Fungsi esnya emang begitu And then kika bikin lagi About GodJS Kika ganti Ini about Page And geng Kita bikin saku lagi Post Post With Plural JS And geng Post page Nah Tinggal kita import disini Saku-saku Tapi sayangnya Kalau kita import saku-saku Ini bakal banyak juga Import Homepage From Pages Slash Home Terus kita masukin disini Homepage Dan Ya jalan sih jalan Tapi Ini bakal banyak Ini page-nya kalau cuma 3 Kita punya 3 baris kambahan disini Oleh karena itu Gue biasa suka kambahin File namanya Ingex.js Di filennya Dan Ising imbar Kika import saku-saku Import Home Page From Home And geng Kika juga import yang lain Agak home Agak about Agak Post And geng Kita export Evolved Sebagai Sewaktu Object Isinya ya Homepage lagi Isinya about page lagi Oops About page lagi Isinya Post page lagi Gambar yang kita import disini Bukan homepage Tapi pages Dari ini Kenapa? Karena kalau kita Pasang ingex Maka yang di Yang di import Agalah si foldernya Itu gunanya Ingex Dan disini Kita tinggal panggil Pages Got Homepage Harusnya hasilnya sama aja Yuk Hasilnya sama aja Kita refresh Bakmas kikan Hasilnya sama aja Tinggal Kita copy Di bawahnya Ini jadi Post page Ini jadi About Page And geng Harusnya semuanya selesai Yep Semuanya udah working Itu gunanya Rocking Dan kita bisa ngeranger Komponen yang kita mau Tapi kita lihat disini Ada hello world Yang Di luar Dari switch ini Di luar dari switch Artinya dia selalu ngeranger Dan kita gak pengen Ada ini Maka kita hapus aja Tapi baga halnya Gak ngerang navigasi Yang ini Kita pengen dia ada Di semua Halaman yang kita punya Di homepage ada Di post page lagi Di board page ada Kita pengen Off bar ini selalu ada And by the way Sebelum kita masuk Lebih lanjut Kayaknya harus gue rapihin dulu Biar kelihatan bagus Kita masukin ini semua Link-linknya ke dalam nav And geng Gue akan copy Segikit CSS Karena gue gak mau Videonya panjang Cuma buat ngekick Yang mikir CSS So Here we go Navnya cuma Di fix posisinya Di akas A Dan A hovernya Di ubah-ubah Di kukok Dan hasilnya Kayak begini Kita Urlnya kesini Kita pencek post Ini post page Kita pencek ke bawah Ini above page Oke Jadi Ini akan selalu Drenger Dimangapun Urlnya Dan Ini Oke Kalau pengen gecoginnya Tapi kan kalau panjang Juga bakal Melelahkan buat gecogin Karena itu Biasanya gue bikin Saku vulgar lagi Camplate Namanya Camplate Disini Agalah Disini Biasanya gue Nyimpen Kogokok Camplate Kalau udah lock in Navbarnya kayak gimana Kalau belum lock in Navbarnya kayak gimana Kan bega Itu biasanya gue simpen Di Camplate Dan Basic Navi Gimana ya Basic navigation Gak jas And then Gue akan import Ini Gue akan Cut ini semua Kesini And then Gue Yang lupa Import Link From Gretroker Gom And then Cons Basic navigation Ini semua And then Export Default Basic navigation And then Di apps gue tinggal import Import Nav From Kenapa gue bisa Ringame sebagai Nav Karena itu Export default Jadi Gue bisa Ringame Itu jadi Apapun Yang Disini gue tinggal Panggil Nav Yang Masalah Selesai Oke Semuanya working Just fine Ini seperti yang Kita mau Nah Sekarang Begitu gue masuk Ke post Gue pengen Ranger Post-post yang Gue dapat Dari server Servernya Seperti biasa Kita pakai Jason placeholder Disini ada Buat Post Dan Kita akan Gret Dari sini Berarti Apa yang harus kita lakukan Ya Kalian habisnya Bisa langsung ngebug Di pages Post Kita akan Import Dua hal Pertama Kita akan Import Diga hal Actually Use effect Sama Use cake Dari react Angkut saja And then Kita akan Import Axios Import Axios From Axios Dan Ini gak bisa langsung Return Karena kita harus Mulis banyak Code bagi sini Ups Kita harus Mulis Code bagi sini And then Kita Mulis Return And then Seperti biasa Kita akan Bikin Cons Gaka Set Gaka Sama Gimana Use Escape Null Aku Re Kosong Aja And then Kita Bikin Use Effect Use Effect Role Function Cligger Array Kosong Artinya Dia jalan Sekali Pas Page-nya Baru Reload And then Klik Pasar Asynchronous Dan Biasanya Gua Cons Rest Sama Gangan Awake Axios Got Get Gua Simpeng Gulu Di URL Cons URL Sama URL Yang Kagi Ups Cons URL Sama Ups Copy Gulu URL Yang Kagi Hop Kelar Gag URL And Gang Kika Konsolok Gua Konsolok Rest Dan Kika Kika Reload Lalu Kika Inspect Harusnya Muncul Banyak Sekali Gaka Object Kika Gapak Sebu Object Dan Gakanya Ini Agak Serakus Kebanyakan Kika Akan Ambil 10 Pertama Aja Jadi Leg Karget Sama Res Gak Gak Slice 0-10 Dan Gang Harusnya Kika Cuma Gapet 10 Elemen Pertama Oke Kika Gapet Tinggal Kika Melakukan Sek Gak Karget Dan Gak Kanya Uga Kesex Sebagai 10 Elemen Pertama Itu Dan Gang Next Skin Gue Akan Wrap Gulu Ini Dalam Saku Gift Kika Nga Main Gift Nya Apa Ya Kongkanger Aja Geh Close Game Kongkanger Endgame Kok Nga Usah Geh Karena Nanti Yang Disini Kika Nga Main Kongkanger Buat Buat Nge Kongkain Semua Gakanya Yang akan Kika Mapping Pada Akhirnya Nah Disini Kika Akan Cek Dulu Gakanya Punya Leng Gak Gakanya Punya Leng Kalo Punya Maka Kika Mapping Gakanya Gakanya Juga Nah Belom Beres Sampai Sini Kika Mau Maju Lebih Lanjut Ke Yang Namanya Parametric Rocking Artinya Simpelnya Kalo Gak Klik Yang Ini Gak Akan Masuk Ke Halaman Gkl Post Tersebut Kalo Gak Klik Yang Ini Gak Masuk Halaman Gkl Post Tersebut Berarti Kika Perlu Bikin Saku Halaman Baru Yaitu Individual Post Kika Bikin Gulu Aja Sebelum Lanjut Individual Post Kek JS Dan Disini Gue Bikin Cons Individual Post Klikernya Give Aja Ini Halaman Individual Dan Export Default Individual Post Nah Karena Kita Pengen Pas Ngeklik Ini Dia Berubah Jadi Slash Post Slash Saku Ata Slash Post Slash Dua Maka Kika Perlu Bikin Rocking Baru Yang Slash Post Slash Sesuatu Sesuakunya Kan Berubah Oleh Karena Itu Manga App Js Kika Gak Bisa Bikin Kayak Gini Terus Ini Page Oh Iya Belum Kika Import Disini Import Import Individual Post Dari Kita Masuk Masuk Kita Nggak Bisa Bikin Slash Post Slash Satu Untuk Pages Individual Post Karena Ini Akan Cuma Jalan Di Slash Satu Untuk IG Satu Sedangkan Untuk IG Gua Harusnya Nggak Jalan Ya Nggak Jalan Not Found Padahal Kika Pengennya Kalau Ini Mana Kika Lihat Dulu Nah Si Post Ini Punya Bukan Cuma Bogi Yang Kike 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 Punya ID Juga Kalau Kike 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 Slash Post Saku Kalau Kike Slash Post Gua And So On Oleh Karena Iku Kike Perlu Sesuatu Yang Menganggarkan Param Makernya Apa URL Param Makernya Adalah ID Nah Oleh Karena Iku Sekiap Kali Kike Slash 1 Sekarang Jalan Slash 2 Jalan Slash 3 Jalan Jalan Kike Bilang Kike Mau Bikin Jadi Jadi Kike Yang Bagian Ini Kike Bila Kike Mau Bikin Sebuah Route Yang Relatif Gimana Gepanya Harus Slash Post Angga Belakanya Slash Parameter ID Nah Perkanya Berikutnya Agalah Gimana Cara Kike Gek ID Nginya Gising Tapi Sebelum Kike Mungkin Kike Akan Bikin Ini Jagi Link Dulu Karena Kike Gika Gak Bisa Giklik Dan Gak Kau Girek Kemana Oleh Karena Itu Gue Akan Bikin Link Dulu Seperti Biasa Kike Akan Import Link Dari Rekroker Dom Habis Kike Rep Ini Galem Link Hup Ini Kike Cuma Boleh Rekern Satu Parent Makanya Harus Girek Dalam Link And Ini To To Apa To Nya Adalah Slash Post Slash Variable Row Rok Igi Nah Harusnya Kalo Garek Gini Uga Jalan Kika Kepos Nah Ini Uga Bisa Giklik Kepos 1 Kalo Ingi Kepos Ngem And So On Nah Jadi Kita Uga Bisa Ngerukin Secara Parametric Lewak Sini Tinggal Ginggi Vigual Post Berarti Tinggal Kita Gak Lagi Gak Sesuai Yang Kita Mau Kita Akan Import Use Cape Gua Copy Aja Geh Kita Akan Import Ini Semua Kesini And Then Disini Gua Akan Kasih Hasaku Dulu Buat Kekal Post Nya And Gua Akan Kasih P Buat Boge Post Nya Oke Harusnya Sekarang Yes Kekal Nya Uga Berubah Tinggal Gimana Cara Kekal Ngeget Nya Ya Kayak Lagi Gua Copy Aja Kong Segaka Sama Use Effect Nya Kekal Akan Copy Oh Ini Gak Bisa Begini Ini Harus Begini Ini Kekal Copy Karena Kekal Gak Mau Langsung Return Return Disini Baru Kekal Copy Ke Galem Oke Nah Tapi Kan Kekal Ginggi URL Kekal Gap Pek Semuanya Kekal Pengen ID ID 1 Doang Karena Di Json Play Saludernya Pung Bisa Kekal Ngambil Slash Post Slash Saku Doang Bisa Nah Tinggal Kekal Masukin URL Yang Berarti Ini Kekal Ganti Jadi Back Biar Kekal Bisa Format Ganti Sini Kekal Gapak ID ID Gapak Gapak Dari Manga Gapak Dari URL Punya Kekal 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 Gapak IG 1 Nah Itu Ada Fungsinya Bawaan Dari Si Recruc Ritom Yaitu Use Param Use Param Ini Pakainya Gampang Sih Koins ID Sambil Use Param Kalau Ini Ya Kika Gestruc Gestruc ID Dari Param Ganti Kita Masukkan IG Kesini Diget Gak Gakusah Gislice Tapi Ini Langsung Sek Gakak Kika Konsol Lock Bulu Gak Sebelum Gislice Konsol Lock Rest Biar Kau Klikernya Apa Kita Lihat Di Konsol Pause Lama Pertama Oh Uncout Pak Kos 4 Oh Kika Lupa Slice Disini Hop Oke So far So good Kalo Kika Reload Kika Akan Gapet Gakanya Disini Jadi Kika Gapet Respon Beguk Begini Dan Kika Akan Ambil Gakanya Goang So Seperti Biasa Kika Akan Ambil Gakanya Goang Kika Konsol Lock Gapet Gakanya Goang Tinggal Kika Masukin Kakel Gakak Gak 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 Konsol Kika Ubah Jadi Yang Disini Kika Ubah Jadi Gak 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 Baik Gak Gak Baik Gak Baik Beres Video Gak 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 Bikin Kombo Go Back Disini Biar Gak Gak Usah Kakas Men Cek Post Jadi Gak Bikin Batang Gulu Mungkin Batang Back Gak Kika Gak Kika Gak 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 Bisa Harko Gip Ngomong Ini to Pause Back Ya it's working just fine Tapi gue pengen ngunjukin satu cara lain Untuk go back Yaitu dengan cara Kita punya namanya use history Tinggal Kita ambil disini Misalnya history Sama gunanya use history And gang Kita gak usah pake link Kita bisa pake bakeng biasa Tinggal ke kika bakeng itu Giklik On click Kita akan lakukan History Go back Dan selesai Kita gak perlu import link disini Kita tinggal pake use history Either way It's gonna work Nah tapi spesialnya apa Kayak ini kan kalo kita dari pause Kesini back Ya okomakis Baliknya kesini Tapi likesnya dari home Terus kita hardcode pause Slash one Nah kalo kita check back Kita akan baliknya ke home Jadi ini lebih baik daripada Kagi go backnya yang relatif Yang absolute kita kekick Ke slash pause gitu And gang mungkin saku lagi Yang akan membangun kalian Agalah namanya use location Kalo ini parameter cuma saku Dan sederhana gampang Tapi kalo ada banyak dark yang di embed Di parameternya Kita bisa Pakai Namanya location Use location And gang kita bisa Kita coba console log aja disini Console log Location Nah disini kita gapet Pack name Gapet hash Gapet key Segala macem Di pack name ini gapet url fullnya Dan kita bisa main-main Kalo kita mau ngambangin apa Atau Mengekstrak kekapa Gapet parameter nya Tinggal dimain-mainnya Di location ini Dan ini semua Use param Use score Use location Itu adalah namanya Concax yang disediakan Create broker Supaya bisa kita pake Gimana pun Dan Tapi Concax ini Cuma bisa dipake Di semua hal Yang ada Di dalam Loker Jadi kalo di luar sini Ada kalian pake use location Use score Gapisa Karena harus Di dalam broker Oke Mungkin segitu aja Video gue Kengkang React Roker GOM Parametric Roking Dan Templates Kalian belajar banyak hari ini Dan Ya semoga video ini Kalian yang suka Egan membangku Kalo gak juga Yoga Sampai jumpa di video berikutnya Bye